Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munawara Ahmad atau Biasa Disaparara dalam acara Bincang Kampus. Dan ini kita sudah memasuki seri ke-7. Artinya, sudah ada 6 pimpinan kampus yang sudah ngobrol dengan kita secara virtual dan hari ini kita akan brol virtual dengan Rektor Universitas Bersuwa yang dulunya kita kenal dengan Universitas 45. Seperti dengan kita, Unibot yang dulu beda dengan kini. Dan akan banyak hal yang kita obrolkan hari ini. Pertama Pak Rektor dan saya persilahkan Pak Rektor aja deh yang memperkenalkan diri biar Tribuners tahu siapa sih pimpinan Unibot hari ini dan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Dan nama saya adalah secara lengkap saya sebut. Karena itu perjuangan, galar itu memerlukan perjuangan cukup berat. Sehingga ya bisa disebut. Ya itu nama saya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Saleh Pado, Master Engineering. S1 saya di Universitas Sanudin, S2 saya di QC University Jepang, dan S3 juga dengan Universitas yang sama. Saya kira cukup untuk itu. Jadi kita menyebabkan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Saleh Pak ya? Ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Saleh ya? Kalau Anda salah, Profesor ini pernah pimpinan di teknik UNAS Pak ya? Ya, saya sejak pulang dari Jepang tahun 1994 itu selalu mendapat amanah dari pemerintah. Pertama jadi ketua jurusan, jadi sipil, Universitas Sanudin. Kemudian setelah itu lanjut menjadi dekan kualitas teknik. Dan beberapa jabatan juga ketua program studi S1, S2, dan S3. Setelah selesai itu, maka tahun 2014, saya dipercayakan oleh Yayasan Aksa Mahmud untuk menjadi rektor Universitas 45 waktu itu, karena itu masih transisi. Dan Alhamdulillah dengan selama jabatan kami laksanakan itu dengan amanah, maka Alhamdulillah berhasil dengan beberapa legisi yang kami tinggalkan. Termasuk waktu saya menjadi dekan pakultas teknik, legisi yang sangat bersejarah adalah pembangunan kampus fakultas seni Goa. Yang ada di Goa. Itu kira-kira yang saya tidak bisa lupakan, karena itu adalah hasil perjalanan saya selama delapan tahun, sehingga bisa membangun kampus yang mewah di seluruh Indonesia. Itu fakultas seni. Itu yang saya tidak bisa lupakan. Dan pengalaman itulah kami akan menggunakan di Universitas Boswa nantinya. Kita lihat dengan perkembangan secara besar, Universitas Boswa ini cukup banyak perubahan secara signifikan untuk memanjutkan pendidikan tinggi suasana di bawah M2 di wilayah 9. Siap-siap. Ya pak, keren banget ini pak. Saya dulu juga masih sering liputan ke teknik Goa itu. Wah keren banget pak kampusnya. Jadi nanti Universitas Boswa juga bakal gitu juga nih kayaknya dibawa ke pimpinan ini pak. Iya. Kalau boleh tahu nih pak, posisi lagi di mana nih pak? Saya ini di kampus. Di kampus Universitas Boswa. Saya ini hampir tiap hari datang. Datang untuk... Karena kampus kita itu adalah rumah berdua. Ya rumah pertama adalah rumah beribadi. Jadi tetap kita datang tetapi menjaga standar kesehatan yang diseratkan oleh pemerintah kita yaitu protokol COVID-19. Berarti ini pak, selama pandemi normal pekerjaan, aktivitas, rutinitas tetap sama pak? Ya secara penjabat struktural itu, itu tetap kita ada pergantian ya untuk melihat kampus. Karena kampus ini sudah kosong. Jadi ada beberapa kita keluarkan aturan-aturan terutama terkait dengan pelaksanaan administrasi. Jadi mahasiswa memang kita sudah diburkan. Diburkan karena ini faktor keamanan dan kesehatan yang kita jaga sehingga. Tapi kegiatan administrasi tetap jalan. Jalan karena itu kita tahu bahwa perguruan tinggi itu perkembangannya sangat pesat. Beberapa informasi-informasi, penelitian, kemudian beberapa pengembangan beasiswa dan sebagainya itu harus dikelola dengan profesional, maka kita harus dapatkan di kampus. Kalau online itu masih tidak bisa kita kontrol karena data-data itu ada di kampus. Kira-kira begitu.